Oke makasih banyak, sebelumnya saya mohon maaf juga ini saya lagi posisinya agak gelap karena lagi numpang di kamar anak rumah lagi renovasi. Jadi nyari yang backgroundnya paling clean di sini. Dan juga saya pakai handphone, jadi nanti pas saya buka slides, videonya akan berubah jadi foto, tapi mudah-mudahan kalau penyampaian sih sama aja ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak apa saya sudah diundang di sini oleh Eureka Woman, makasih banget, ini suatu kebanggaan banget buat saya. Dan apalagi menurut saya pas banget nih temanya ya, karena kemarin sudah tiga hari berturut-turut, sudah dengan Indah, Kak Oya, dan Kak Arti. Aku harap kita semua sudah belajar soal mindset, soal kanvas branding dengan Indah, dan pastinya dengan Kak Oya soal warna yang sesuai dengan kita. Nah, dengan pertimbangan hal tersebut, jadi anggap aja bahwa kita sudah tahu nih personal branding yang ingin kita bangun seperti apa, kita sudah tahu warna yang cocok dengan kita apa, kemudian secara mindset sudah dapat banget nih, sekarang tinggal gimana cara mindahinnya ke dunia digital. Nah itu yang akan saya sampaikan sekarang. Sebentar ya, aku mau share screen. Oke, makasih banyak. Oke, langsung aja ya. Mudah-mudahan nih slide aku nggak ketanjangan, tapi aku akan berusaha untuk ngepaskin waktunya. Hari ini kita akan bicara soal how to create an impactful personal branding on social media. Nah, gimana caranya biar yang kita ciptakan ini impactful? Salah satu caranya, nggak salah satu sih, salah tiga caranya adalah kemarin sudah disampaikan oleh Kak Arti, kemudian oleh Kak Oya, lalu juga oleh Indah. Jadi pertimbangannya untuk jadi impactful, kita sudah melewati tiga tahap tersebut. Sekarang tinggal gimana caranya kita mindahin ke social media. Nah, kenapa kita harus melewati tahap-tahap yang kemarin sudah disampaikan oleh Indah, oleh Kak Oya, oleh Kak Arti? Jadi, adalah biar nanti saat kita terjun di social media, kita tuh nggak yang orang melihat kita sebagai, wah, nah ini cepat banget, wah, insan banget. Wah, ini orang siapa sih kok tiba-tiba muncul, tiba-tiba eksis, dan lain-lain. Untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya kita perlu melewati tiga tahap yang sudah disampaikan oleh tim Branding New kemarin. Saya ingat banget, saya pernah beberapa kali ngisi kelas, terus ada yang ngomong gini, Ah, Mbak Zata, saya sih sebenarnya ikut kelas ini cuma penasaran aja, karena menurut saya, personal branding itu beda tipis sama pencitraan, bahkan sama social climbing. Nah, saya senang banget sih saat dia mengutarakan pendapatnya tersebut, karena disitulah saya juga bisa meluruskan. Jadi, saya ingetin bahwa, oke, personal branding dan pencitraan itu, apalagi dengan social climbing itu beda jauh, beda banget. Di satu sisi, kata pencitraan itu kan sebenarnya kata yang netral, kata yang netral tidak positif, tidak negatif. Cuma karena memang mungkin banyak dipakai pas para politikus janji-janji dan kemudian tidak dipenuhi, lalu kemudian pencitraan kemarin cuma sok-sok gini, tapi pada prakteknya tidak dilakukan, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya pencitraan itu kata yang netral, tapi kemudian dengan beberapa kejadian menjadi agak negatif. Nah, saya ingin meluruskan bahwa personal branding dengan pencitraan itu beda banget, apalagi dengan social climbing. Personal branding itu, saat kita membangun personal branding, ya sudah melewati tahap yang kemarin disampaikan oleh Indah, Arti, dan Oya. Kalau misalnya tiba-tiba dia langsung, oh oke, saya ingin dikenal sebagai misalnya blogger, misalnya saya ambil contoh diri saya. Oke, saya mau bangun personal branding saya sebagai seorang blogger profesional. Padahal, saya misalnya baru nge-blog baru minggu lalu nih bikin blog, tulisan masih satu biji, baru belajar nulis, terus saya mau bangun personal branding sebagai seorang blogger profesional. Oke, mungkin itu bisa dibilang pencitraan bahkan social climbing. Saya pengen dikenal sebagai blogger, terkenal, dan lain-lain. Tapi saya tidak punya value itu. Bukan berarti misalnya baru belajar nge-blog, baru belajar jadi podcaster, dan lain-lain, kita mau bangun, oh saya mau bangun personal branding sebagai seorang podcaster. Boleh, boleh aja. Tapi, kita harus selalu berusaha untuk memantaskan diri. Memantaskan diri ya salah satu caranya, ada salah satu empat caranya adalah, yang kemarin disampaikan oleh teman-teman saya, termasuk juga yang hari ini. Oke, lanjut. Oke, ini saya skip aja perkenalannya. Apa itu personal branding? Ini tidak saya jelaskan lebih jauh lagi, karena tadi sudah saya sampaikan. Secara singkat, itu adalah kombinasi unik dari kisah kita. Keahlian kita, pengalaman kita yang membuat kita ya jadi kita. Nah, ini kesannya kan cuma kayak satu kalimat gitu, padahal ini adalah proses panjang yang kita lalui dari yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman dari Branding You. Saya suka banget sama kata-katanya Jay-Z ini, I am not a businessman. I am a businessman. Jadi, saat kita ingin membangun personal branding, nah, kita sudah melewati tiga tahap kemarin, saat kita mau ke dunia digital, kita benar-benar harus memperlakukan diri kita sebagai bisnis. Misalnya nih, saya punya usaha sampingan, jualan online baju misalnya. Saya benar-benar mengerahkan seluruh tenaga saya untuk ngurusin bisnis tersebut. Bisnis online baju saya misalnya. Nah, saat saya mau membangun personal branding, di mana jualannya adalah diri saya, terutama saya mau jualannya di dunia digital nih, ya masa sih saya nggak memperlakukan ini dengan serius seperti saat saya lagi ngurusin bisnis online saya yang lain. Jadi, kalau emang kita serius banget mau membangun personal branding, dan sekarang nih mau terjun ke dunia digital, perlakukan diri kita sebagai bisnis. Oke, kalau kita punya bisnis toko fashion misalnya, nah ini udah yang saya sampaikan tadi sih, pasti kita akan mencurahkan seluruh tenaga kita kan untuk ngurusnya. Lalu gimana kalau bisnisnya itu adalah diri kita? Ya pasti, kalau bisa malah seriusnya didobel-dobelin, karena ini masalah citra diri nih, masalah diri kita sendiri. Untuk kenapa kita perlu personal branding, ini tidak saya sampaikan lebih lanjut, karena pasti sudah disampaikan oleh Indah, Kak Oya, Arti juga, tapi saya hanya akan merangkum aja. Personal branding itu kalau tepat ya, kalau dibangun dengan baik, akan membawa kita pada beberapa hal. Sebenarnya pada begitu banyak hal. Contohnya, kalau misalnya memang untuk penjualan, kita punya bisnis, ya pasti kita mengharapkan dengan personal branding kita yang tepat dan meningkat, pasti penjualan juga meningkat. Peningkatan kepercayaan. Pekerjaan yang kita inginkan, kenaikan jabatan, ajakan berkolaborasi, dan lain-lain. Tapi yang paling penting kalau dari pengalaman saya adalah peningkatan kredibilitas. Sebenarnya kita mau dikenal sebagai apapun, kita mau bisnis apapun, selama kita membangun personal branding dengan tepat, kredibilitas kita terbangun, harusnya itu sangat nge-boost banget apapun yang sedang kita lakukan. Lalu, saat kita mau, oke, kemarin sudah ngelewatin beberapa tahap yang diajarin sama K. Arti, K. Oya, dan Indah, sekarang sudah, udah yakin banget nih, udah fix banget, udah dapet konsepnya. Kita mau memindahkan semua itu ke sosial media. Pastinya kita akan memilih sosial media yang tepat. Nah, platform media sosial apa yang bagus untuk membangun personal branding kita? Ada banyak banget sebenarnya, tapi saya saranin untuk milih satu atau dua aja. Kenapa pertimbangannya gini? Kalau saya pribadi, sosial media saya, saya masih nanganin sendiri, sampai sekarang pun saya masih nanganin sendiri. Kalau mungkin buat teman-teman yang ada asistennya atau dibantu dengan SDM lain, mungkin bisa memilih lebih dari dua akun Instagram. Tapi kalau masih nanganin sendiri, saya saranin, kuatin di satu atau dua dulu, baru sesudah stabil kita boleh mengembangkan ke platform yang lain. Misalnya nih, saran saya adalah Instagram dulu, lalu kemudian ke Facebook. Saat dua-duanya sudah kuat, kita boleh misalnya ke blog, ke YouTube, bahkan Twitter, dan seterusnya. Oke, buat teman-teman di sini, mungkin juga sudah familiar dengan profesi blogger, blog itu adalah salah satu yang menurut saya bisa banget kita gunakan untuk menaikkan personal branding kita. Saya ambil contoh, sebelumnya saya bekerja di sebuah law firm asing, atasan saya itu, dia suka banget nge-blog tentang hak key, hak kekayaan intelektual. Nah, kebetulan dia orang luar, dan dia merasa bahwa, oh, saya di Indonesia kurang dikenal nih, padahal dia kalau di London, dia udah lawyer terkenal lah, gitu, udah lawyer terkenal, tapi kalau di Indonesia, dan sekitarnya, dan ASEAN, dia belum banyak dikenal. Nah, salah satu cara dia untuk menaikkan nama dia dan personal branding dia adalah lewat blogging. Jadi, dia bikin blog yang isinya tips soal hak kekayaan intelektual di Indonesia, di ASEAN, dan pokoknya lebih ke Indonesia dan sekitarnya sih. Nah, dari situ, selain personal brand dia meningkat, orang yang baca, misalnya nih, ada orang dari Amerika, terus lagi pengen ada urusan hak key di Indonesia, dia searching, yang pertama dia temuin adalah ya, blognya si atasan saya ini, gitu, jadi, dia dapetnya double. Ya, personal brand dia naik, di bidang hak key, dan juga, dia juga dapetin klien dan calon klien dari blog dia, dan seterusnya. YouTube, aduh, kalau ini nggak usah ditanyain ya, tapi menurut saya YouTube ini adalah salah satu platform sosial media yang butuh effort lebih. Kalau saya pribadi sih, agak-agak keteteran dengan YouTube, gitu, meskipun padahal suami dan anak saya sering bantuin. Jadi, saya lebih memilih Instagram. Kalau YouTube itu, masih saya jadikan sambilan aja, sesekali saya isi, tapi lebih banyak saya mengisi sosial media yang lain. Nah, kalau teman-teman, misalnya kebetulan punya SDM, punya tim, manfaatin banget YouTube-nya. Kalau belum pun nggak apa-apa. Kalau emang mau serius di YouTube, perlakukan YouTube ini benar-benar sebagai sarana kita untuk membangun personal branding, yang artinya memang dalam satu minggu itu harus selalu ada postingan. Itu nanti dipikir-pikir aja sih, kalau emang SDM-nya ada, atau misalnya kita punya banyak peluang untuk bikin konten video, ngedit, dan sebagainya, YouTube adalah salah satu tempat yang saya saranin banget yang harus kita maksimalin. Kemudian Twitter. Kalau Twitter sih menurut saya saat ini, kebanyakan orang punya Twitter hanya untuk, kalau bukan buzzer ya, hanya untuk kayak tahu yang lagi trending apa, akhir-akhir ini, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita punya usaha, kita punya brand, punya Twitter sih menurut saya salah satu hal yang saya saranin banget. Tapi kalau sudah ada SDM atau sudah ada asisten yang bantu kita untuk mengurus Twitter kita. Kemudian Facebook. Nah, ini menarik banget nih. Facebook ini, mungkin banyak dari kita yang sebelum pandemi sudah agak jarang dipakai Facebook. Tapi pas pandemi, Facebook ini jadi happening lagi. Karena orang-orang kayak Silaturahmi, dan lain-lain, dan mulai rame lagi Facebooknya, dan ini bisa jadi tempat yang bagus banget bagi kita untuk membangun personal branding kita. Instagram. Nah, highlight saya malam ini adalah Instagram. Kenapa? Karena Instagram itu adalah salah satu platform sosial media yang paling banyak dipakai di Indonesia. Tahun 2019 lalu, sebelum pandemi itu, saya pernah terlibat sebuah penelitian survei yang melibatkan seribu ibu milenials di lima kota besar di Indonesia. Salah satu yang ditanyain adalah sosial media apa yang paling banyak mereka pakai. 100% jawabannya adalah Instagram. Itu hal pertama yang menarik. Hal kedua adalah saat ditanya, mereka dikasih suruh nulis urutan lima e-commerce yang paling mereka sering pakai untuk belanja. Menariknya adalah Instagram masuk ke nomor dua. Padahal saat itu Instagram masih platform sosial media. Sekarang kan sudah ada Instagram Shop tapi masih bagus banget. Jadi, kalau mau dibilang e-commerce juga kayaknya belum terlalu ini banget. Ini menarik banget. Instagram nyelit di nomor dua. Pertama, waktu itu Shopee, kedua Instagram, ketiga Tokopedia, dan kemudian beberapa merek e-commerce lainnya. Jadi, dari para responden itu saya tahu bahwa 90 persen, bahkan 98 persen dari responden mengakui bahwa mereka membeli suatu barang atau jasa itu keputusannya paling sering itu adalah saat mereka melihat di sosial media terutama Instagram. Nah, ini menarik banget kan buat kita yang mau membangun personal branding di Instagram, buat kita yang mau jualan di Instagram, mau jual produk, jual jasa, ini adalah platform yang menurut saya sangat tepat. Karena bayangin aja, 98 persen dari seribu ibu millennial. Oke, itu ibu-ibu millennials pula. Tapi, menurut saya itu cukup menggambarkan situasi kita saat ini. Bahwa itu tahun 2019 sebelum pandemi loh. Kebayangkan berarti kalau sekarang itu mungkin nggak tahu 99 persen kali, karena sebelumnya aja udah 98 persen. Oke, nah, anggap aja kita sudah memilih platformnya. Kalau saya sarankan tadi adalah Instagram. Baru misalnya kita ikuti dengan pilihan kedua, terserah teman-teman apa sih, mau TikTok? Boleh banget. TikTok kan emang lagi happening banget. Kalau bisa kita manfaatkan sesuatu emang yang lagi rame saat ini. Mau pilih Facebook juga boleh. Atau misalnya yang lebih apa ya, lebih serius atau lebih profesional mungkin mau pakai LinkedIn juga boleh. Kenapa saya saranin Instagram karena platform ini adalah salah satu platform sosial media yang terbukti stabil dari awal dia berdiri, dari awal dia ada di Indonesia. Dari awal saya pakai Instagram itu saya lupa ya kayaknya enam atau tujuh tahun yang lalu. Itu dari dulu sampai sekarang dia tetap stabil. Jadi cukup happening, nggak heboh-heboh banget mungkin seperti TikTok saat ini, tapi selalu stabil. Makanya ini adalah yang saya sarankan banget untuk teman-teman punya dan maksimalkan untuk keperluan personal branding, terutama digital personal branding. kalau kita mau membangun personal branding kita di Instagram, pastinya kita harus mikirin lagi strateginya. Karena saya percaya teman-teman semua pasti sudah punya akun Instagram dan pasti juga sudah sadar tidak sadar sudah atau sedang membangun personal brandingnya. Nah, kebetulan di sesi kali ini sekalian aja teman-teman pikirin lagi apakah strategi atau apakah personal branding yang sedang kita bangun saat ini sudah tepat. Atau misalnya saat ini sebenarnya masih random, tujuannya nggak jelas ya, yang penting punya Instagram, yang penting orang-orang tahu, misalnya saya pekerjaannya ini atau profesinya ini dan lain-lain. Nah, caranya adalah untuk mengevaluasi kembali. Duduk dulu pikirin lagi tujuannya apa punya Instagram. USP-nya apa, unique selling proposition. Keunikan yang kita punya, yang kita ingin orang-orang kenal. Kelebihan saya ada di bidang ini, keunikan saya ada di bidang ini. Kemudian pastinya tentukan targetnya, tentukan niche-nya, rencanakan, pikirkan kontennya, kemudian cek dan re-cek lagi. Nanti saya akan lebih jauh, mudah-mudahan masih ada waktu, saya akan lebih jauh bahas kalau ini. konsep. Jadi meskipun kita sudah punya Instagram atau misalnya belum, pastikan sudah ada konsepnya. Kalau sudah ada atau sudah berjalan, dievaluasi lagi. Apa sih tujuan kita pakai Instagram kita saat ini untuk jualan online? Ingin dikenal sebagai pengusaha atau network market yang dipercaya, ingin jasanya banyak dipakai, dan lain-lain. berikutnya adalah yang tadi saya bilang soal USP. Apa yang membuat kita berbeda dari yang lain? Apa nilai jual kita? Apa keunikan kita? Misalnya kita seorang lawyer. Kita punya banyak kompetitor yang punya skill kurang lebih sama dengan kita. Apa yang bisa membedakan kita dengan lawyer yang lain? Misalnya, mencari USP ini susah-susah gampang kalau menurut saya. Bisa kita temukan dengan cepat, bahkan bisa selalu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menemukan USP yang tepat. Itu sambil dicari-cari aja, nanti teman-teman juga bisa cari, bisa googling di internet, ada begitu banyak tips dan trik cara menemukan USP. Pastinya sih salah satunya adalah dengan ngelist, selama ini apa sih yang paling teman-teman suka? Passion-nya apa? Hobinya apa? Kalau saya biasanya kalau kelasnya agak panjang, saya akan ajak teman-teman untuk berlatih. Misalnya gini, saya kasih waktu 10 menit untuk bikin teman-teman bikin list sepanjang mungkin hobi, passion, atau apapun yang teman-teman suka. Nanti biasanya mereka akan came up dengan misalnya ada yang berhasil bikin list-nya sampai 20, ada yang sampai 30, ada yang cuma 5. Itu nanti biasanya saya minta mereka untuk setelah berapa lama coret 5, sudah gitu diendapin lagi, coret lagi 5, pokoknya sampai tersisa hanya 3. Itu bisa sih prosesnya bisa berhari-hari, atau bahkan cuma 1 jam, 2 jam, sudah langsung ketemu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngulik-ngulik lagi soal USP dengan lebih detail. biar kebayang, saya akan kasih contoh. Dari pengalaman saya nemuin USP saya, jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya kurang lebih, saya bekerja di sebuah law kemasing, dan waktu itu saya memutuskan untuk resign. Saat saya mau memutuskan untuk resign itu, saya kemudian mikir, wah, kalau saya resign takut bosen apa segala macam butuh aku dualisasi diri, dan terutama sebenarnya saya merasa butuh uang jajan. Jadi saya mikir, oh, oke, saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak mau kalau misalnya mau beli lipstick aja atau cuma pengen ikut training ini, itu harus selalu minta sama suami. Saya memutuskan untuk kembali serius nge-blog. Jadi sebelumnya saya udah blogging, udah lama banget, mungkin udah 10-15 tahun yang lalu. Kemudian saat saya kerja kantoran di law firm ini sekitar 5 tahun, saya benar-benar hampir berhenti total lah nge-blog karena kesibukan punya anak dan lain-lain. Nah saat saya mau balik lagi nge-blog, saya juga agak kaget, wah gila di Indonesia, blogger udah banyak banget, udah ada seleb blogger, udah ada blogger ini, blogger itu yang eksis-eksis. Nah saya mikir, gimana caranya biar saat saya balik lagi nge-blog, ya kan salah satu tujuan saya adalah biar punya duit, biar punya uang jajan. Gimana caranya saya bisa kerja sama-sama klien, brand-brand bisa ngelirik saya, bayar saya, dan saya juga berharap bayaran saya juga agak lebih dibanding blogger-blogger lainnya, gitu, emang banyak mau sih waktu itu. Jadi akhirnya saya mikir, oh oke, berarti saya harus benar-benar branding lagi nih. Saya pengen ngasih tahu ke dunia luar, terutama kepada brand dan agency bahwa saya balik lagi nge-blog. Nah, cara yang saya tempuh waktu itu, kurang lebih tiga bulan sebelum saya resign adalah, saya mulai nge-blog lagi. Kemudian saya mulai datang ke acara launching-launching produk, ke acara-acara blogger, dan lain-lain. Saat itu udah lumayan sih, udah ada satu-dua tawaran, kerjasama, dan lain-lain. Tapi saya merasa masih, oh oke, ini masih kurang nih, masih baru tukar-tukar barang aja, masih belum ada bayaran cash. Saya maunya dapet cash dan lumayan gitu. Hingga suatu hari, saya diundang oleh sebuah brand skincare berwarna merah, saya di-email, dan saya diundang, untuk datang ke acara launching mereka, bayarannya lumayan. Waktu itu, kalau nggak salah, untuk ukuran waktu itu udah lumayan banget, satu setengah sampai dua juta gitu lah. Kemudian, ditambah lagi, saya akan dapet hampers produk tersebut senilai dua setengah juta. Nah, saat itu, tapi ada syarat-syarat yang harus saya penuhi. Pertama, domain authority blocknya 20. Oke, cek. Waktu itu, saya juga udah 20-an domain authority saya. Domain authority itu seperti apa ya, itu kayak nilai tingkatan suatu block, baik enggaknya, terkenal atau enggaknya, gitu ya. Nah, kemudian jumlah followers sosial media, waktu itu Instagram dan Twitter. Oke, cek, saya lulus istilahnya, saya masuklah kriterianya. Lalu, syarat yang terakhir itu yang saya paling bete banget waktu itu, yang beberapa kali juga terjadi adalah, maksimal umur 35 tahun. Itu sering banget, apa itu, udah berapa kali saya dan beberapa teman blogger yang, aduh ini kenapa sih, apa kayaknya diskriminasi banget, kenapa sih harus pakai maksimal 35 tahun, maksimal 35 tahun, gitu kan. Oke, meskipun saya pengen banget datang ke acara tersebut, tapi saya memutuskan untuk, oke, saya email agency-nya, saya bilang, maaf, saya pengen banget datang ke acara ini karena memang saya suka brand-nya dan saya lagi mulai aktif nge-block lagi dan lain-lain, tapi saya mohon maaf, saya enggak bisa ikutan karena saya tidak memenuhi kriteria yang nomor tiga. Saya bilang, karena waktu itu umur saya menjelang 40, udah 39. Eh enggak, sorry, sorry, 38, jalan 39, kalau enggak salah ya dua atau tiga tahun yang lalu. Nah, kemudian, si agency-nya tuh yang, oh ya, sayang banget ya, udah kan, yaudah, enggak jadi itu. Eh, tau-taunya besoknya saya dihubungin lagi, agency-nya bilang, oh iya, brand-nya mau, enggak apa-apa, Mbak Zatan, umurnya udah lewat juga, gitu kan. Oke, long story short, saya tiba di acara, acara berlangsung dengan seru, gitu. Saya duduk satu meja dengan para beauty blogger lain yang masih unyu-unyu, yang mungkin umurnya 20-an gitu. Nah, ada kejadian lucu, saat makan siang, kita tuh ngobrol asik banget, udah pokoknya udah deket banget lah, udah bercanda-bercanda, udah tepak-tepakan gitu. Tau-tau ada obrolan soal, soal kenikahan atau apa, saya lupa. Kemudian, ada satu blogger ngomong, ah enggak lah, aku kan baru 18 tahun, gitu. Kemudian, yang satu meja dengan saya juga yang ngelang, ah, kamu, aku aja, aku 20, belum nikah, gitu. Terus, ada satu lagi yang jawab, wah, berarti gue dong yang paling tua, gue 26 tahun, gitu. Saya kan ketawa-ketawa, terus, saya langsung nyeletuk, aduh, gimana sih kalian ini 26 tahun aja, udah merasa tua, gimana, gimana saya nih yang udah mau 40, gitu kan. Terus, tiba-tiba, zing, pada diem gitu. Diem dan nengok saya semua, di satu sisi saat itu, saya mikir, saya, wah, saya kegeran. Wah, kayaknya pada takjub nih, pada mikir, wah, Mbak Zata nggak kelihatan, dia udah mau 40, gitu. Tapi ternyata tiba-tiba yang 18 tahun itu ngomong gini, Mbak Zata, seriusan, sama suaminya masih boleh gitu pergi, pergi ke sini. Berak, saya yang langsung, wow, pantesan ya, maksudnya, apa sih, agency tuh, sering ngasih, maksimal 35 tahun, maksimal 35 tahun, mungkin karena memang, pandangan kebanyakan orang, tentang, perempuan yang, apa sih, di atas, kalau menjelang 40, atau udah 40 tahun ke atas, jadi blogger, atau dateng-dateng ke acara-acara kayak gitu, kayaknya, mungkin kayak nggak pantas, atau gimana gitu, di masa itu, ya itu pikiran saya sih, waktu itu gitu loh, karena saya juga kaget loh, kenapa pertanyaannya, kok saya masih boleh pergi-pergi ke acara seperti ini, emangnya kenapa gitu, what's wrong dengan umur 40, gitu. Oke, akhirnya, saya pulang, sambil mikirin, ah, gimana ya caranya, saya tuh, nggak nyaman gitu, di satu sisi saya nggak masalah kok, 40-an gitu, tapi di satu sisi saya ingin merasa, membuat sesuatu yang, kebanyakan orang mikir ini sebagai keturangan, tapi justru menjadi suatu kelebihan. Akhirnya saya mikir, oh oke, ini gue jadiin USP aja. Akhirnya, saya, nulis blog, kemudian posting-posting di Instagram, dan lain-lain, saya menggunakan hashtag, 40 years young. Saya ingat banget waktu itu, saya pakai hashtagnya 40 years young, sementara maksudnya kan biasanya 40 years old, misalnya, itu saya pakai 40 years young, terus hashtag-hashtag tambahannya kayak, 40 years and fast, 40 years, pokoknya kayak gitu-gitulah, jelita, jelang 50 tahun, pokoknya saya main di hashtag-hashtag seperti itu, dan saya banyak nulis, hal-hal yang berbau usia tersebut, kayak di blog saya misalnya nulis, 5 hal yang ingin saya lakukan, sebelum umur 45 tahun, misalnya, atau di Instagram saya nulis, 3 olahraga yang wajib dilakukan oleh perempuan, usia 40-an, dan lain-lain. Itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, saat saya benar-benar resign, itu email saya tuh udah lumayan banyak, datang, penawaran-penawaran dari brand-brand yang menurut saya, brand lumayan besar, dan saya amaze juga, wow, berarti yang saya lakukan selama ini, cuma 3 bulan terakhir, cuma ya dalam tanda putih, cuma 3 bulan terakhir, tapi karena memang saya konsisten banget, postingnya selalu dengan hashtag yang sama, dengan apa sih, tema yang sama, saya dapat banyak banget tawaran dari, klinik kecantikan, dari produk-produk anti-aging, dan yang ini yang ternama loh, produk-produk rumah tangga, dari yang sebelumnya saya mungkin, misalnya gini ya, pokoknya sedihnya misalnya sebelum saya, sebelum saya membranding diri tuh, misalnya saya dapat kerjasama nih, untuk menulis tentang kulkas dua pintu, misalnya gitu kan, nah dulu itu, ya saya tidak dikasih kulkas, ya kulkasnya dipinjemin, terus misalnya saya dibayar 800 ribu, untuk menulis pengalaman saya pakai kulkas tersebut, jadi kulkasnya dikirim, habis selesai kerjasama, ya kulkasnya diambil lagi, sedih banget kan gitu kan, tapi setelah saya membangun branding, enggak cuma saya dapat kulkasnya, dapat segala macam merchandise, kemudian saya dibayar pun, lumayan banget gitu, jadi misalnya sudah dikasih kulkas, dikasih bayaran sekian juta misalnya, jadi saya merasa wow, saat kita menemukan, USP yang tepat banget, sesuai dengan personal branding yang ingin kita bangun, itu ternyata, mengaruh banget, itu luar biasa banget perbedaannya, nah oke, itu adalah USP yang saya bangun waktu itu, blogger plus 40-an, kemudian berkembang, ya saat saya sering jadi bicara, sering ngomongin soal gaya hidup sehat, dan lain-lain, itu makin berkembang lagi, tapi sebelumnya, saya benar-benar USP-nya cuma blogger, yang usianya 40-an, nah itu adalah contoh USP saya, sekarang saya pengen, sedikit, tebak-tebakan dengan teman-teman, boleh jawab, di dalam hati aja, atau di chat, boleh, saya kasih waktu 3 detik, untuk teman-teman, menebak, saat saya ngomong, 2 kata ini, chef plus seksi, siapa yang terlintas di kepala teman-teman, oke, boleh jawab dalam hati aja, atau di chat, boleh, 3, 2, 1, langsung, saya kasih tau jawabannya, dan saya yakin teman-teman di sini, banyak yang nebak Farah Queen, atau bahkan, ya, atau, satu lagi siapa, Renata, jadi tergantung sih, saat saya, ngisi kelas untuk, orang-orang yang, seumuran saya, kebanyakan jawabannya adalah, Farah Queen, tapi kalau saya ngisi kelasnya, ya, benar, kalau misalnya saya, personal brandingnya ya, ya, benar, kalau misalnya saya ngisi untuk yang, agak di bawah kita nih, umurnya di bawah saya, milenial segitu, kebanyakan jawabannya Renata, berarti, dua orang ini, punya, personal branding yang sangat kuat, bahkan kita cuma menyebutkan, dua kata aja, kita udah langsung nebak, langsung bisa nebak, siapa mereka, nah, itulah yang saya harapkan, mungkin, kalau saya, misalnya, tadi udah panjang-panjang, udah blogger, empat puluhan, pembicara, suka menulis tentang gaya hidup sehat, bla bla bla, belum tentu ketebak, bahwa itu adalah saya, tapi, semakin kuat personal branding seseorang, semakin eksis seseorang, biasanya cuma dua, tiga kata pun, udah ketebak, dia siapa, gitu, nah, itu adalah contoh tentang USP, sekarang, ini adalah pekerjaan rumah, nanti teman-teman silahkan dipikirkan, apa USP teman-teman, itu bisa langsung ditemuin, bisa perlu beberapa hari, bahkan beberapa bulan, tergantung ya, nanti, nggak, nggak akan saya periksa, tapi saya berharap, teman-teman, kalau memang benar-benar serius, untuk membangun personal brandingnya, apalagi pas banget nih ya, udah menjelang 2021, mulai aja dipikirin, apa sih yang, bisa bikin saya menonjol, dibanding yang lain, caranya gimana, apa kelebihan saya, apa keunikan saya, dan seterusnya, kemudian gini, anggap aja, kita sudah menemukan USP kita, kita udah nemuin USP kita, apa yang harus kita lakukan, ya, kalau kita ngomongin soal Instagram, berarti sekarang, kita buka Instagram kita, kita cek bio kita, udah sesuai dengan konsep, yang kita inginkan belum, sudah sesuai belum, dengan USP kita, karena, kenapa menurut saya, ini penting banget, karena Instagram bio itu, udah seperti, homepage, orang-orang akan ngecek bio kita dulu, kalau dia tertarik, baru akan ngecek, feed kita, stories kita, IGTV kita, dan, sampai ada action misalnya, kirim direct message, atau menghubungi email kita, dan seterusnya, mungkin, buat beberapa teman, yang, tahu misalnya, saat ini, Instagram itu, kalau kita nih, di jaman, jangan kita deh, saya, di jaman saya dulu, saya ingat banget, kalau misalnya, saya datang ke suatu seminar, atau ke suatu training, kita foto-foto, misalnya nih, foto-foto, habis itu, saya kenalan, dan foto-foto, nanti si teman saya nanya, eh, jangan lupa ya, nanti, kirimin saya fotonya, oke, terus saya akan nanya ke dia, eh, Asia kamu berapa, atau enggak, pin bebe kamu berapa, itu, kan, seperti itu kan, zaman dulu, buat yang tahu-tahu ya, nah, itu sekarang, sudah ada di posisi itu, saat saya, atau kita, datang ke training, ke workshop, ke suatu acara, kita foto-foto, barengan sama yang lain, kita jarang banget loh, bukan jarang banget, enggak terlalu sering juga, untuk tukeran nomor telepon, pasti biasanya gini, udah foto bareng, eh, jangan lu kayak tag gue ya, oh oke, nanti gue tag, Instagram lu apa, itu konsepnya udah agak mirip-mirip, dengan zaman dulu Asia, atau pakai pin bebe, dan sekarang, Instagram, udah jadi kayak ID kita, Instagram lu apa, eh, tukeran Instagram dong, gitu loh, jadi, apakah kita masih mau, nih, Instagram kita, enggak kita urus, dengan baik, kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, oke, nah, kalau boleh saya bilang, berhenti dulu dengan segala kegiatan Instagram kita, sebelum kita menentukan USP untuk Instagram kita, gitu, jadi, kenapa, maksudnya gini, kalau misalnya, belum serius, pengen bangun personal branding, postingnya masih random, ya enggak apa-apa, orang cuma just for fun, random, mau posting apa, kek, tapi, kalau emang niat banget, untuk membangun personal branding, kalau bisa ya memang, kita duduk dulu, take a step back, kita evaluasi lagi, apakah sudah sesuai, konsepnya kayaknya belum pas nih, diutak-atik lagi, segala macem, karena sayang, kalau kita posting, tanpa direncanakan, random ini itu, itu enggak akan nge-boost personal branding kita, malah, malah takutnya malah blunder, misalnya inginnya dikenal sebagai, apa sih, misalnya kita ingin dikenal sebagai, suatu profesi ya, atau profesi sesuai yang kita jalani sekarang, tahu-tahu, kita dikenal dengan, image lain gitu, karena ya, persona apa kita, postingnya ya suka-suka, sekarang lagi pengen posting ini, posting, besok pengen posting itu, posting gitu, padahal kalau direncanain dengan baik, itu akan sangat mendukung, perkembangan personal branding, sesuai yang kita inginkan, oke, oke, nah, saya harap saya masih ada waktu ya, saya ngomongin, balik lagi nih, ke ngomongin bio, tadi saya bilang, bio itu penting banget, karena udah kayak ID kita, bio Instagram itu juga sama, seperti tampak depan toko kita, ya, jadi kalau kita jualan, itu udah kayak, tampak depan toko kita ya, mau itu kita jualan produk, atau kita jualan jasa, atau kita jual diri kita nih, personal branding kita, bio adalah tampak depan toko kita, bayangin nih, kita datang ke sebuah toko, atau lewat, kita ngeliat, itu toko apa sih, nggak tahu, kayaknya toko kecantikan, eh, bukan deh, kayaknya gym deh, itu gym khusus cewek, eh, nggak tahu deh, yaudah sih, kayaknya biasanya orang, tidak akan mengecek lebih lanjut, karena nggak jelas, gitu, itu toko apa sih, kalau emang nggak, nggak ada waktu luang, atau buru-buru, ya pasti biasanya kan, akan skip kan, nggak akan masuk ke toko itu, atau misalnya, oh itu, toko makanan, tapi kok, ini kayak nggak jelas gitu ya, atau ah depannya kayak kotor, atau dia nggak jelas, kok makanan apa yang dijual, jadinya nggak jadi mampir, sama aja, bio kita juga gitu, sekarang ini, jumlah akun Instagram, itu udah entah, berapa juta akun, gitu kan, dan misalnya kita, toko online juga, nggak terhitung, ada berapa banyak, kita, kebanyakan dari kita, tidak akan menghabiskan waktu, untuk ngecek satu-satu, misalnya, oh oke, saya lagi ada perlu nih, mau cari, orang yang, misalnya, seorang lawyer, oke, kemudian kita nemu, beberapa nama, tapi kalau kita lihat, kilas-kilas, aduh, bionya nggak menarik, ya mungkin kita nggak akan mikir gitu, di dalam hati, tapi cuma kayak, nggak ada, magnet yang bikin kita, pengen buka fitnya dia, pengen buka highlight stories dia, dan lain-lain, yaudah kita akan beralih, ke akun yang lain, tapi kalau di bio aja, udah bikin penasaran, udah, udah apa sih maksudnya, udah bikin kita pengen tahu, lebih banyak tentang orang ini, pasti kan kita akan ngecek lagi fitnya, akan cek lagi IG storiesnya, IG TV, dan lain-lain, itu kenapa, bio itu, penting banget, jadi saya saranin, kalau memang teman-teman sudah menemukan USP-nya, ya kalau bisa, bionya juga disesuaikan dengan keunikan yang ingin kita jual, ingin kita sampaikan, dan pastinya konsep personal branding yang akan kita bangun. Oke, sebentar, saya gedein dulu, nah, ini ada sedikit tips yang ingin saya bagi dengan teman-teman, berkaitan dengan SEO, sebenarnya ini adalah lebih ke tingkap ketercarian kita di Instagram, misalnya gini, teman-teman ingin, kalau orang cari kata kunci, life coach Indonesia, misalnya, saat dia cari, di kolom search di Instagram, akan langsung tertuju pada akun Instagram kita, atau Instagram kita akan muncul di halaman pertama di akun pencarian di Instagram, atau misalnya gini, kita menjual jasa sebagai seorang personal trainer di Jakarta, misalnya, kita ingin saat orang cari kata kunci itu, kita akan muncul di awal pencarian mereka, nah, saya kasih tipsnya adalah, di bawah foto, kalau teman-teman bisa lihat, saya kan nulisnya, personal branding practitioner, ini kan harusnya diisi nama, jadi misalnya Instagram handle saya, yang biru, yang di atas, bukan, yang paling atas, yang ada centang biru, at Zataligo, itu kan Instagram handle, usahakan, kita menggunakan nama asli, oke, kalau kita tidak beruntung mendapatkan nama asli, cari nama yang sedekat mungkin dengan nama asli, oke, kemudian, foto profilnya juga disesuaikan dengan personal branding yang ingin kita bangun, nah, di bawah foto, teman-teman bisa lihat, saya menulis personal branding practitioner, yang harusnya, kalau secara, kalau secara aturan, itu sebenarnya saya harusnya tulisnya, Zataligo lagi, Zataligo, karena ini adalah kolom untuk nama, tapi, kalau teman-teman sudah beruntung, Instagram handle-nya dapat nama asli, atau nama-nama yang mirip-mirip dengan nama asli, bagian ini kasih saja kata kunci, teman-teman ingin dikenal sebagai apa, atau saat ada orang nyari kata kunci ini, akan tertuju ke akun teman-teman, nah, saya pengen waktu itu, oke, saya sudah merasa cukup dikenal sebagai blogger, saya ingin meningkatkan lagi personal branding saya, sekarang saya pengennya dikenal sebagai praktisi personal branding, saya pakailah bagian yang harusnya nama, dengan mengisi kalimat ini, dan ini, ngaruh banget, kalau dari hasil, hasil riset kecil-kecilan saya pribadi ya, jadi, setelah saya ngubah, dengan kata personal branding practitioner ini, saya kemudian, meminta lebih dari 10 teman saya, untuk minta anaknya, atau ponakannya, atau saudara mereka, siapapun, yang nggak follow saya, untuk cari di kolom pencarian di Instagram, kata kunci, personal branding, atau personal branding practitioner, dan ternyata, saya selalu masuk di 3 besar pencarian mereka, itu sekitar ada 20, akhirnya ada 20 orang yang melakukan itu, yang semuanya nggak follow saya, saya selalu masuk di 3 besar, kalau nggak pertama, nomor 2, nomor 3 paling ininya, itu sekitar beberapa bulan yang lalu, nah, jadi teman-teman, kalau memang ada kata kunci, atau teman-teman ingin dikenal sebagai apa, benar-benar manfaatin kolom, yang harusnya kolom nama, oke, cukup jelas ya bagian ini ya, sebentar, nah, kemudian di bio ini juga, paling bawah, ada yang namanya, call to action, saya biasanya ngingetin teman-teman, kalau bisa ada call to action, entah kasih link, boleh link blognya, link WhatsApp, misalnya, kalau memang berbisnisnya lewat WhatsApp, dan lain-lain, jadi kalau bisa, ada call to action, contohnya, saya di sini kata, sama yuk, kemudian saya kasih jempol yang menuju ke bawah, yang kalau di klik, akan menuju ke, campsite saya, campsite itu sama, atau mirip dengan link tree, ini, yang di sebelah kanan ini, jadi saya punya lebih dari satu, link yang ingin saya bagikan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan, link tree atau campsite, jadi teman-teman bisa lihat, saya bisa menggunakan beberapa link, nanti kapan-kapan kita juga, buat teman-teman yang ingin belajar, soal campsite dan link tree, juga mudah-mudahan, kapan-kapan kita ada waktu lagi, untuk belajar khusus soal ini, ini, tadi, kalau saya rangkuk, artinya, kita harus, apapun ya, konsisten, informatif, ada engagement, ini juga penting banget, untuk nge-boost personal branding kita, kalau etika, sesuai dengan standar masing-masing, kita bisa pakai hashtag yang populer, tapi hati-hati, jangan hashtag yang saking populernya, malah bisa merusak, personal branding kita, saya ambil contoh gini, kita posting, misalnya lagi ngopi, ya kalau misalnya, hashtagnya masih misalnya, coffee time, atau me time, atau, kopi enak di depot, atau apa, itu masih oke lah, tapi misalnya sampai, hashtagnya tuh, likes for likes, follow for follow, ya kalau bisa, jangan sampai pakai yang, seperti itu, dengan konten kita, kemudian jangan lupa, personalisasi, storytelling, storytelling ini, sebenarnya saya masih, pengen cerita juga, tapi masih ada waktu nggak ya, sebentar saya cek dulu, jamnya, oke, saya, saya omongin storytelling, sedikit aja deh ya, nah, storytelling ini, ngaruh banget, untuk membangun personal branding, karena, gabungan dari personalisasi, dan storytelling itulah, yang menguatkan sebuah, personal branding, saya ambil contoh gini, teman-teman, ada misalnya, ngefans, atau suka banget, pakai barang-barang, dari sebuah brand besar, misalnya, ada beberapa teman, yang akan follow brand tersebut, tapi kebanyakan enggak, cuma kekoin aja, karena teman-teman tahu, bahwa, brand tersebut, diurus oleh admin, lebih ke apa ya, ke corporate phase, jadi, teman-teman tahu bahwa, oke, orang memang yang, memegang akun tersebut, tapi orang tersebut, memang dibayar, untuk pegang akun, jadi, personal touch-nya itu, kurang banget, tapi beda, misalnya gini, ada sebuah, bisnis yang teman-teman suka, let's say, ini nih, Bittersweet by Najla, yang cemilan, yang lagi happening banget, di kalangan anak-anak saya, nah, orang-orang tuh seneng, follow ini, padahal kan ini, akun bisnis, di akun jualan, karena di dalamnya itu, personalisasi, dan storytelling, tapi, di onernya, di onernya Najla ini, sering banget muncul, yang bikin orang, mau follow, dan tetap follow, meskipun mau, itu adalah, akun bisnis, oke, terima kasih ya, buat Zata juga, thank you banget, udah bekerja sama, dengan New Reca Woman, di sini, dan teman-teman, di Reca Woman Ladies juga, terima kasih, tiga hari ini, kita full, belajar tentang, personal branding, dari mulai, apa namanya, konten, di hari pertama, tentang canvas branding, tentang mindset branding, terus hari Sabtu kemarin, ngomongin tentang, authentic branding, sekarang, hari ini, digital branding, jadi, bener-bener, full package, luar biasa, nih ya, teman-teman yang udah bergabung, setelah hari, dengan New Reca Woman, di sini, mudah-mudahan, ilmunya, kepake banget, dan, bisa, bikin kita, jadi lebih, sukses lagi, di tahun 2021, thank you, sekali lagi teman-teman, Reca Woman, yang sudah bergabung, kita ketemu lagi, minggu depan ya, di episode yang lebih seru lagi, dan edisi yang lebih seru lagi, terima kasih, sekali lagi, see you, thank you Zata, sama-sama, makasih banyak semuanya, daaah, 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 sub indo by broth3rmax, selamat menikmati,